Ya nanti kita lihat perkembangannya ya, tapi pokoknya gini-gininya kita ajak dia Apakah dia nanti datang benar atau tidak itu kan Kalau kau masih cinta kepada aku Ku ingin aku saja yang kau cinta Kalau kau memang sayang kepada aku Ku ingin aku saja yang kau sayang Video musik tanah air dikejutkan dengan sebuah kabar yang menyebutkan Neneng Savitri sembuh dari penyakitnya dan kembali lagi ke dunia musik Seperti diketahui Neneng Savitri penyanyi dangdut tahun 90-an tengah jadi perbincangan Dikarenakan penderita orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ Yang membuat heboh publik beredar kabar bahwa Neneng Savitri sudah sembuh dari penyakitnya Bahkan kabarnya hari ini, Neneng Savitri bersama Pratiwi Novianti diundang oleh Busiwi ke Indosiar Kabarnya untuk tanda tangan kontrak untuk berduet bersama Lesti Kejora Tetapi sejauh ini belum ada keterangan yang jelas dari pihak Busiwi Hari ini kabar yang beredar di media bahkan yang membuat heboh publik Lesti Kejora Juga telah berjumpa dengan Neneng Savitri di salah satu tempat di Jakarta Netizen menduga ini adalah salah satu kabar baik bahwa Neneng Savitri telah sembuh total dari penyakitnya berkat Pratiwi Novianti Seperti yang publik diketahui Neneng Savitri yaitu penyanyi terkenal di masa 90-an tersebut belakangan menjadi sorotan warganet Karena tampil dalam sebuah konten Youtuber Tanah Air Pratiwi Novianti Dalam konten tersebut ia tak hadir sebagai seorang penyanyi profesional yang menjadi idola Namun karena kondisinya yang berbanding terbalik dengan Neneng yang terkenal pada masanya Neneng dikabarkan mengalami depresi dan disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa atau otgej oleh para tetangganya dan keluarganya Tetapi alhamdulillah kabarnya Neneng sudah sembuh total Karena ada yang menduga penyakit yang diderita Neneng tersebut bukan dari gangguan jiwa melainkan dari penyakit guna-guna Semua netizen berdoa agar Neneng sembuh dan kembali ke dunia musik untuk menghibur semua fannya yang telah lama merindukannya Neneng Savitri penyanyi dangdut tahun 90-an tengah jadi perbincangan karena penderita orang dalam gangguan jiwa, ODGJ Neneng Savitri hingga kini belum diketahui sejak tahun berapa mengalami ODGJ Neneng Savitri sebelumnya tinggal di rumahnya sendirian di Cikarang, Jawa Barat Para tetangganya mengetahui benar, dulunya Neneng Savitri merupakan penyanyi dangdut yang lumayan terkenal Sebagai seorang penyanyi Neneng Savitri sering tampil di TVRI Tidak hanya itu, banyak job nyanyi di berbagai daerah di Jawa hingga Madura Sejak menderita ODGJ anaknya sudah mengobati Neneng Savitri ratusan kali namun hingga kini belum sembuh-sembuh Disebut-sebut Neneng Savitri mengalami gangguan jiwa ada yang mengguna-guna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!